Bismillahirrahmanirrahim Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kita atau pembelajaran kita terhadap kitab Fathul Qorib atau Syarah Limam Ibn Qasim alamadni habis uja' Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang mandi Sebelumnya kita sudah membahas masalah perkara-perkara yang mewajibkan mandi Kemudian kita sudah membahas rukun-rukun mandi itu sendiri, sunah-sunahnya, makroh-makrohnya Dan sekarang kita akan membahas mandi-mandi yang disunahkan Jadi kapan kita disunahkan untuk mandi? Kita sudah tahu kapan kita diwajibkan untuk mandi Sebelumnya kita sudah bahas di pembahasan perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk melakukan mandi Nah sekarang kita akan membahas kapan atau keadaan-keadaan di mana seseorang itu disunahkan untuk mandi Nah insya Allah Pada hari ini setelah maghrib Guru kita semua Al-Habib Ahmad Al-Makdi mempunyai Muhadarroh di Instagram Di Instagram Miftahul Ulum Atau Instagramnya namanya Ulumki 3-L-O-O-M-K-E-Y Itu nama Instagramnya ya Insya Allah setelah maghrib Berkaitan dengan pembahasan kita kali ini Yaitu judulnya Muhadarrohnya dengan judul Mandi-mandi yang wajib dan mandi-mandi yang sunnah Dengan mandi-mandi yang wajib dan mandi-mandi yang sunnah Jadi saya harapkan semuanya mengikuti Muhadarroh tersebut atau pengajian tersebut atau majelis tersebut Nah dan pelapa majelis kali ini bisa menjadi sebagai takdir Untuk menghadiri Muhadarroh tersebut Langsung saja Qala al-Musannifu radiyallahu anhu wa'ankum wa'an walidikum wa'an masyaykhikum wa'an nabikum Faslun walightisalatul masnunah Saba'ata asyar Saba'ata asyara ghuslan Ghuslul jum'ah Ghuslul jum'ah lihadiriha Wa waktuhu minal fajri sadiq Wa ghuslul na'idain Wa ghuslul na'idain Al-fitr wal-adha Ghusl ya ghusl Kita kemarin sudah membahas Bahwasannya ghusl itu kalau dinisbatkan Kesebabnya kita menggunakan domil ghain Berarti ghusl kita baca Ghuslul jum'ah lihadiriha Wa waktuhu minal fajri sadiq Wa ghuslul na'idain Al-fitr wal-adha Wa yadhulu waktuhu ha Waktuhu ha dal ghusl Binisfi al-layl Istisqa Wa listisqa Ayi talabu s-sukya minallahi ta'ala Walghusuf lil'qamar Walghusuf lil'shams Walghusul min ajli ghuslil mayyit Atau musliman kana au kafiran Wa ghuslul kafir Iza aslam In lam yujnib Fi kufrihi Aul lam tahidil kafirah Wa illa wajabal ghuslu Ba'dal islam Pil asah Wa qila yaskutu ida aslam Wal majnun Wal muhma alayhi Iza afaqah Walam yatahakak minhuma inzal Fa in tahakakak minhuma inzal Wajabal ghuslu ala kullin minhuma Walghuslu inda iradatil ikhram Walafarqa fi hadha alghusli Bayna balighin wa khairihi Walabayna majnunin wa akilin Walabayna tahirin wa haidin Fa in lam yajidil muhrim al-maa tayammam Walghuslu lidukuli makkah Limuharimin bihajjin au umrah Walil wukuf Walil wukuf Bi'arafah Fi tasi'i dilhijjah Walil mabid bi muzdalifah Waliramyil jimar al-thalath Fi ayamil tashrik al-thalath Fa yagtasilu liramy Kulli yawmin minha Ghuslan Amma ramyu jumratil aqabah Fi yawmin nahri Fa la yagtasillahu Likurbi zamanihi Min ghuslil wukuf Walghuslu lidukawaf As-sadik bitawafi Bitawafi kudum Wa ifadah Wa wada' Wa baqiyyatul aqsal Al-masnunah Madhkuratun fil mutawwalat Jadi ini adalah Mandi-mandi yang disunahkan Dalam pembahasan Hussle ini Yang perlu kita jelaskan Atau yang perlu konsentrasi kita Itu yang perlu kita konsentrasikan Adalah dalam masalah Sebab-sebab Atau keadaan Ya sebab-sebab Yang menjadikan kita disunahkan Untuk mandi Kemudian kapan Kita perlu mandi ketika Atau kapan kita disunahkan mandi Atau kapan Mandi kita itu Sah sebagai Mandi yang disunahkan Atas sebab tersebut Artinya Kapan masuknya Waktu mandi sunah tersebut Dan kapan Berakhirnya Waktu mandi sunah tersebut Artinya apa maksudnya Masuknya waktu mandi sunah Artinya ketika Seseorang ingin mandi Ya kan Karena suatu sebab Ya kan Ingin mandi karena suatu sebab Tapi Nah Dia ingin mandi karena suatu sebab Maka apabila Dia mandi sebelum masuk waktunya Mandi sebelum masuk waktunya Maka apa Maka Mandi tersebut Walau dia niatkan untuk mandi sunah Tidak Sah Dalam artian Mandi tersebut Tidak dianggap Mengamalkan mandi yang Disunahkan itu Kenapa Karena waktunya belum masuk Demikian juga Kalau mandinya itu Keluar dari Dari Waktunya Ya kan Keluar dari waktunya Artinya waktu mandinya Sudah Sudah selesai Kecuali kalau memang Dengan apa Mandinya dengan niat Dengan niat Apa Kodok Nah meskipun itu Masalah Kodok itu Khilaf Antara Imam Ibn Hajar Dan Romli Imam Ibn Hajar Ada tujuh belas Apa Mandi Atau ada tujuh belas Mandi Atau ada tujuh belas Keadaan dimana Seseorang Disunahkan Untuk Mandi Tentu ini Sebagian saja Yang disebutkan Karena Sebenarnya Lebih banyak dari itu Tapi karena Kitab ini Untuk Mubtadik Maka yang disebutkan Hanya Tujuh Tujuh belas Itu tadi Yang pertama adalah Huslul Jumu'ah Yang pertama adalah Huslul Jumu'ah Yaitu Mandi Apa Mandi Huslul Jumu'ah Lihadiriha Mandi Orang Yang akan Menghadiri Sholat Jum'at Mandi Apa Disunahkan Bagi orang Yang akan Menghadiri Sholat Jum'at Artinya Mau ikut Sholat Jum'at Maka Disunahkan Untuk Mandi Nah Jadi Yang disunahkan Disini adalah Lihadiriha Lihadiriha Artinya Menghadiri Sholat Jum'at Entah Dia itu Wajib Sholat Jum'at Ataupun Tidak wajib Sholat Jum'at Misalnya Ada perempuan Mau hadir Sholat Jum'at Atau Anak kecil Mau hadir Sholat Jum'at Tidak wajib kan Tapi tetap Disunahkan Untuk Mandi Bahkan Yang pergi Sholat Jum'at Itu pun Dalam keadaan Haram Artinya Haram bagi dia Untuk pergi Sholat Jum'at Itu Kalau dia Tetap Hadir Sholat Jum'at Tetap Disunahkan Untuk Mandi Seperti Seperti Siapa Contohnya Orang Yang haram Menghadiri Sholat Jum'at Seperti Perempuan Yang keluar Atau pergi Menghadiri Sholat Jum'at Tanpa Izin Suaminya Tanpa Izin Atau Tidak Diizinkan Oleh Oleh Suaminya Maka Kepergian Dia Untuk Melakukan Sholat Jum'at Itu Hukumnya Haram Berdosa Tapi Meskipun Demikian Dia Karena Dia akan Menghadiri Sholat Jum'at Tetap Disunahkan Untuk Mandi Menghadiri Sholat Sholat Jum'at Oke Wawaktuhu Wawaktuhu Nah Kapan Masuknya Waktu Mandi Sholat Jum'at Artinya Kapan Ketika Kita Mandi Pada Hari Jum'at Itu Sah Sebagai Mandi Untuk Pergi Sholat Jum'at Nah Waktunya Adalah Kapan Masuknya Waktu Mandi Sholat Jum'at Itu Wawaktuhu Minal Fajaris Shadiq Nah Waktunya Itu Mulai Sejak Terbitnya Fajar Shadiq Yaitu Masuknya Waktu Subuh Ya kan Tapi Kalau yang Terbit Fajar Kalib Belum Masuk Waktunya Mandi Sholat Jum'at Tapi Masuknya Adalah Setelah Sholat Subuh Baru Masuk Karena Disunahkan Untuk Tabgir Maka Seseorang Disunahkan Untuk Mandi Itu Bisa Dilaksanakan Sejak Selesai Sholat Sholat Subuh Oke Nah Itu ya Nah Untuk Sholat Sholat Subuh Kemudian Selanjutnya Kemudian Disini Ada Pembahasan Kalau Misalnya Nah Kita Perlu Ketahui Bahwasannya Mandi Pada Sholat Jum'at Ini Adalah Mandi Yang Paling Yang Paling Sunah Dalam Artian Apa Paling Paling Afdol Dari Semua Dari 17 Atau Dari Semua Mandi Mandi Yang Sunah Ini Yang Paling Kuat Disunahkan Artinya Paling Ditekankan Kesunahannya Adalah Mandi Pada Sholat Untuk Hadir Sholat Sholat Jum'at Mandi Untuk Hadir Sholat Sholat Jum'at Karena Mandi Ini Itu Diperdebatkan Oleh Ulama Atau Para Ulama Berselisih Akan Hukum Kewajiban Sholat Hukum Kewajiban Mandi Ini Jadi Sebagian Ulama Seperti Pada Madhab Maliki Itu Apa Mereka Mewajibkan Mandi Untuk Sholat Jum'at Nah Karena Ada Ulama Yang Mewajibkan Mandi Sholat Jum'at Ini Sehingga Membuat Mandi Sholat Jum'at Ini Menjadi Sunnah Yang Sangat Ditekankan Kenapa Karena Artinya Kalau Sudah Ada Ulama Yang Mengatakan Bahwasannya Suatu Amalan Itu Wajib Berarti Dalilnya Itu Sangat Kuat Berarti Dalilnya Itu Sangat Kuat Nah Maka Mandi Sholat Jum'at Ini Sunnah Yang Paling Ditekankan Artinya Mandi Sunnah Yang Paling Ditekankan Bahkan Apabila Terjadi Ta'arut Atau Pertentangan Misalnya Kita Misalnya Seseorang Baru Bangun Sudah Sudah Khutbah Sudah Sudah Khutbah Nah Sebaiknya Dia Pergi Atau Kalau Misalnya Dia Mandi Dia Akan Tertinggal Khutbah Dalam Artian Misalnya Kalau Dia Pergi Dia Akan Datang Ke Masjid Di Pertengahan Khutbah Atau Dia Baru Bangun Misalnya Ketika Khutbah Nah Kemudian Dia Akan Bertanya Pada Dirinya Sekarang Kalau Misalnya Dia Mandi Atau Mana Yang Lebih Abdol Apakah Dia Tetap Mandi Atau Bersegera Menuju Masjid Untuk Mendengarkan Khutbah Mana Yang Mana Yang Lebih Abdol Yang Lebih Abdol Para Ulama Mengatakan Yang Lebih Abdol Adalah Mandi Dulu Mandi Tidak Mendengarkan Khutbah Atau Terlambat Dalam Mendengarkan Khutbah Itu Tidak Masalah Karena Semua Ulama Sepakat Bahwasanya Mendengarkan Khutbah Itu Untuk Selain Empat Puluh Orang Selain Empat Puluh Orang Yang Mendengarkan Khutbah Karena Khutbah Ini Hanya Wajib Didengarkan Oleh Empat Puluh Orang Empat Puluh Orang Yang Dia Adalah Penduduk Asli Tempat Tersebut Dan Apa Dan Apa Adalah Penduduk Asli Tempat Tersebut Dari Laki Laki Ya Kan Selebihnya Selebih Dari Empat Puluh Orang Itu Kalau Misalnya Orang Lebih Dari Empat Puluh Maka Apa Maka Tidak Wajib Mendengarkan Khutbah Dan Mendengarkan Khutbah Itu Pun Tidak Apa Tidak Apa Apa Syarat Sahnya Mendengarkan Khutbah Itu Pun Untuk Yang Empat Puluh Orang Itu Tidak Harus Ada Di Dalam Masjid Walaupun Mereka Masih Di Rumah Selama Khutbah Itu Terdengar Dari Rumah Maka Itu Sudah Sah Disebut Bahwasannya Khutbah Itu Didengarkan Oke Nah Jadi Ketika Ada Ada Seseorang Terlambat Atau Baru Bangun Misalnya Dari Tidurnya Pada Pagi Hari Walaupun Sebenarnya Ini Walaupun Sebenarnya Apa Tidur Pagi Atau Dalam Artian Tidur Sebelum Duhur Ya Kan Tidur Sebelum Duhur Atau Koy Lulah Itu Disunahkan Bagi Orang Yang Tahajud Tentunya Koy Lulah Itu Disunahkan Bagi Orang Yang Tahajud Yang Tidak Tahajud Tidak Disunahkan Koy Lulah Bahkan Disebutkan Bahwasannya Koy Lulah Itu Adalah Syaratnya Tahajud Nah Koy Lulah Itu Disunahkan Apa Disunahkan Kapan Waktunya Koy Lulah Itu Disunahkan Sebelum Sebelum Duhur Ya Kan Sebelum Duhur Nah Tapi Apa Itu Diselain Hari Jumat Ya Kan Diselain Hari Jumat Untuk Sehari Jumat Koy Lulah Disunahkannya Setelah Duhur Kenapa Karena Pada Hari Jumat Itu Disunahkan Untuk Tabgir Yaitu Bersegera Pergi Ke Masjid Bersegera Pergi Ke Masjid Nah Nah Jadi Ini Supaya Supaya Saya Jelaskan Seperti Ini Supaya Tidak Dijadikan Alasan Bagi Orang Orang Yang Mau Bermalasan Untuk Bersegera Pergi Sholat Jumat Kecuali Ada Alasan Lain Nah Itu Tadi Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Memang Dia Tidur Sudah Atau Dia Kerja Atau Dia Apa Atau Dia Apa Yang Jelas Terjadi Pertentangan Antara Dua Sunnah Yaitu Mendengarkan Khutbah Dan Mandi Untuk Hadir Sholat Jumat Maka Mana Yang Lebih Yang Perlu Dia Dahulukan Apakah Dia Pergi Saja Untuk Bersegera Mendengarkan Khutbah Jumat Atau Dia Lebih Baik Mandi Dulu Baru Kemudian Pergi Ke Masjid Walaupun Tidak Sampai Mendengarkan Khutbah Nah Jawabannya Adalah Atau Yang Lebih Abdol Atau Sebaiknya Yang Dia Lakukan Adalah Mandi Walaupun Tidak Apa Sempat Mendengarkan Khutbah Atau Walaupun Menyebabkan Tidak Mendengarkan Khutbah Sama Sekali Kenapa Karena Itu Tadi Untuk Selebih 40 Orang Mendengarkan Khutbah Itu Tidak Ada Ulama Yang Mewajibkan Ya Kan Para Ulama Hanya Mensunahkan Saja Ya Kan Nah Ada pun Mandi Ini Ada Ulama Yang Mewajibkan Sehingga Yang Ini Lebih Abdol Dari Ini Artinya Mandi Lebih Abdol Daripada Mendengarkan Khutbah Jumat Ketika Terjadi Pertentangan Seperti Keadaan Itu Tadi Maka Disunahkan Bagi Dia Atau Lebih Baiknya Bagi Dia Itu Mandi Selama Mandinya Itu Tidak Menyebabkan Dia Ketinggalan Sholat Jumat Mandinya Itu Tidak Menyebabkan Dia Ketinggalan Sholat Jumat Yaitu Bagaimana Ketinggalan Artinya Jangan Sampai Dia Ketinggalan Rokaat Apa Ketinggalan Dua Rokaat Dalam Sholat Jumat Artinya Dia Ketika Nambah Harus Nambah Dua Rokaat Yaitu Apa Berarti Dia Tertinggal Sholat Jumat Tapi Kalau Misalnya Perkiraan Dia Masih Ada Waktu Maka Dia Bisa Mandi Tapi Kalau Misalnya Dia Takut Tidak Apa Apa Tertinggal Sholat Jumat Maka Dia Harus Mendahulukan Sholat Jumat Karena Karena Apa Karena Disini Yang Apa Yang Dipertentangkan Adalah Apa Yang Dipertentangkan Adalah Antara Mandi Dan Sholat Jumat Sudah Bukan Mandi Dan Khutbah Itu Tadi Nah Kemudian Tadi Sudah Nah Itu Waktu Masuknya Sudah Kita Jelaskan Yaitu Dengan Apa Dengan Masuknya Waktu Subuh Yaitu Bitulu Ilfajris Sodik Ya kan Bitulu Bitulu Ilfajris Sodik Nah Sekarang Akhirnya Atau Batas Terakhir Atau Kapan Waktu Mandi Sholat Untuk Hadir Sholat Jumat Ini Selesai Kapan Selesainya Waktu Mandinya Ini Waktu Mandinya Disini Dikatakan Waktu Duhul Fis Sholah Yaitu Ketika Mulai Imam Itu Masuk Sholat Maka Habis Waktunya Nah Tapi Kata Imam Bajuri Disini Itu Wal Mu'tamat Anna Waktahu Layantahi Illa Bil Ya'si Min Fi'lil Jum'ah Wah Yahsulu Bisalam Imam Tapi Kata Imam Bajuri Yang Mu'tamat Itu Bahwasannya Sholat Jum'at Itu Mandi Untuk Sholat Jum'at Itu Tidak Habis Waktunya Artinya Masih Tetap Disunahkan Sampai Apa Sampai Dia Putus Asa Dari Untuk Mendapatkan Sholat Jum'at Yaitu Dengan Salam Imam Kalau Imam Sudah Salam Atau Sudah Tidak Ada Masjid Yang Melakukan Sholat Jum'at Berarti Tidak Ada Harapan Lagi Untuk Melaksanakan Sholat Jum'at Maka Mandi Itu Sudah Tidak Disunahkan Lagi Oke Nah Ini Waktu Masuk Dan Waktu Keluar Tapi Afdolnya Afdolnya Gimana Afdolnya 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 Apakah Kita Mandi Dari Sejak Subuh Kita Sudah Mandi Seperti Hari-hari Biasa Kita Habis Pagi-pagi Jam 7 Sudah Mandi Jam 6 Sudah Mandi Seperti Mau Berangkat Kerja Itu Lebih Afdol Atau Gimana Atau Kapan Afdolnya Atau Sebelum Berangkat Kita Lebih Afdolnya Nah Disini Dikatakan Wal Afdol Apa Takribuhu Mindah Bihi Nah Takribuhu Mindah Bihi Afdol Artinya Afdolnya Mandi Itu Sebelum Dia Pergi Sebelum Pergi Perginya Jam Berapa Ya Sebelum Itu Dia Mandi Kalau Bisa Jangan Dia Perginya Mau Jam Sembilan Tapi Jam 6 Sudah Mandi Nah Itu Kejauhan Karena Tujuannya Itu Supaya Menghilangkan Bau Yang ada Di Badan Takutnya Nanti Kalau Dia Mandinya Jam 6 Perginya Jam 9 Badannya Sudah Bau Lagi Nah Kan Seperti Itu Ya Nah Kemudian Selanjutnya Adalah Waghoslul A'idain Al-Fitr Wal-Adha Nah Yaitu Yang kedua Mandi Yang kedua Yang disunahkan Adalah Mandi Apa Pada Hari Raya Pada Hari Raya Idul Fitri Maupun Hari Raya Idul Adha Nah Disunahkan Untuk Mandi Nah Bedanya Untuk Ada Perbedaan Antara Apa Mandi Hari Raya Dan Mandi Jumat Nah Kalau Mandi Di Apa Untuk Sholat Jumat Itu Mandi Hanya Bagi Yang Akan Hadir Atau Yang Ingin Hadir Sholat Jumat Atau Yang Hadir Sholat Jumat Saja Itu Yang Disunahkan Mandi Yang Tidak Hadir Sholat Jumat Seperti Perempuan Perempuan Yang Di rumah Itu Tidak Disunahkan Untuk Mandi Pada Hari Jumat Itu Tadi Nah Ada pun Pada Hari Raya Ada pun Pada Hari Raya Ini Disunahkan Apa Bagi Yang Hadir Sholat Ataupun Yang Tidak Hadir Sholat Aid Semuanya Disunahkan Untuk Mandi Karena Tujuan Mandinya Disini Di Hari Raya Itu Berhias Pada Hari Tujuannya Untuk Berhias Pada Hari Raya Sedangkan Apa Apa Namanya Sedangkan Pada Hari Jumat Itu Tujuannya Untuk Sholat Bukan Untuk Hari Jumat Tapi Untuk Sholat Sedangkan Pada Hari Raya Itu Untuk Hari Rayanya Bukan Untuk Sholat Hari Rayanya Itu Perbedaan Yang Pertama Perbedaan Yang Kedua Untuk Mandi Sholat Jumat Ini Mandi Apa Namanya Mandi Bukan Mandi Sholat Jumat Mandi Hari Raya Ini Disunahkan Bukan Disunahkan Waktu Masuknya Waktu Masuknya Kapan Mulai Bisa Mandi Untuk Sholat Hari Raya Mulai Bisa Mandi Untuk Sholat Hari Raya Itu Kapan Wayat Hulu Waktu Hadal Husel Binis Villail Yaitu Pada Pertengahan Malam Kedua Ya Kan Pada Pertengahan Malam Kedua Itu Baru Bisa Melakukan Mandi Untuk Sholat Untuk Hari Hari Raya Ya Kan Untuk Hari Raya Jadi Pertengahan Malam Kedua Itu Gimana Tahunya Pertengahan Malam Kedua Kita Gak Ikut Pake Ngukur Pake Jam 12 Malam Bukan Seperti Itu Pertengahan Malam Itu Kita Ukur Lihat Maghrib Jam Berapa Subuh Jam Berapa Dibagi Dua Nah Pertengahan Malam Kedua Itulah Mulai Masuk Waktu Mandi Untuk Sholat Aid Oke Ada pun Abdolnya Abdolnya Lebih Baiknya Untuk Sholat Astagfirullah Untuk Hari Raya Ada pun Abdolnya Untuk Mandi Hari Raya Ini Apa Dilakukan Setelah Subuh Atau Setelah Sholat Subuh Setelah Sholat Subuh Itu Abdolnya Makanya Disini Dikatakan Walaftol Fi'aluhu Ba'ad Al-Fajr Ya Kan Nah Tapi Dibolehkan Sebelum Subuh Karena Untuk Orang-orang Yang Desa-desa Yang Akan Sholat Sholat Di Masjid Yang Ada Di Kota Supaya Nututi Kalau Mandinya Habis Subuh Apa Mandinya Habis Subuh Nanti Bisa Nggak Nututi Ini Apa Namanya Sholat 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 It Kemudian Ada Sepuluh Orang Mau Mandi Semua Akit Yang Terakhir Itu Apa Dia Bakal Ketinggalan Sholat Atau Tidak Dapat Tempat Ketika Sholat Atau Dapat Di Luar Nah Ahsannya Sebagian Mengalah Untuk Tidak Ikut Sunnah Yaitu Ikut Waktul Jawas Yaitu Pada Mandi Sebelum Subuh Gitu Kan Tapi Biasanya Nggak Ada Yang Mau Juga Repot Memang Selanjutnya Selanjutnya Adalah Alistisko Selanjutnya Adalah Alistisko 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 Artinya Disunahkan Mandi Untuk Sebelum Sholat Istisko Disunahkan Mandi Sebelum Sholat Istisko Tentu Sholat Istisko Ini Yaitu Sholat Meminta Hujan Sholat Meminta Hujan Itu Bisa Dilakukan Sendiri Bisa Dilakukan Secara Berjamaah Sholat Bukan Mandinya Bisa Dilakukan Sendiri Dan Bisa Dilakukan Secara Jamaah Nah Kalau Misalnya Sholat Itu Akan Melakukan Sholat Istisko Sendiri Bukan Jamaah Nah Maka Bisa Maka Waktunya Itu Masuknya Masuknya Waktu Mandinya Itu Ketika Dia Mau Sholat Ketika Dia Sudah Mau Sholat Ada Pun Kalau Berjamaah Maka Disunahkan Kapan Disunahkan Ketika Ketika Dia Ketika Orang-orang Sudah Mulai Berkumpul Ketika Orang-orang Sudah Mulai Berkumpul Tapi Sebenarnya Ada Iskal Dengan Kata-kata Dan Saya Belum Menemukan Jawabannya Artinya Ketika Dikatakan Lima Yuriduha Ini Saya Kurang Paham Lima Yuriduha Jamaah Barang Siapa Yang Ingin Melakukan Secara Jamaah Itu Masuk Waktunya Bitstima Inna Silaha Yaitu Ketika Orang Mula Berkumpul Untuk Sholat Istisko Itu Yang Menjadi Iskal Adalah Kalau Orang Itu Akan Mandi Atau Masuknya Waktu Mandinya Itu Dengan Berkumpulnya Orang-orang Itu Setiap Orang Yang Akan Mandi Dia Akan Menunggu Kapan Ini Orang-orang Berkumpul Nah Kalau Misalnya Semua Orang Ini Mutamasik Artinya Masya Allah Masuknya Dengan Sunnah Kuat Dan Semuanya Mau Mandi Semuanya Mau Mandi Akhirnya Semuanya Masing-masing Akan Menunggu Ke Orang-orang Belum Kumpul Orang-orang Belum Kumpul Padahal Semuanya Nunggu Kumpulnya Orang-orang Karena Semuanya Mau Mandi Jadi Ini Anak Kurang Faham Maksud Dengan Istima'in Nas Ini Apa Mungkin Maksudnya Adalah Iro Iro Dan Istima'in Nas Maksudnya Mungkin Seperti Itu Maksudnya Seperti Itu Artinya Misalnya Diumumkan Bahwasannya Kita Akan Solat Solat Apa Namanya Solat Solat Istisqa Misalnya Jam Sembilan Pagi Berarti Sebelum Jam Sembilan Itu Ketika Sudah Mendekati Waktu Jam Sembilan Itu Sudah Disunahkan Walaupun Orang-orang Belum 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 Apa Namanya Belum Berkumpul Gitu Kan Kalau Kalau Nggak Kan Nanti Nggak Ada Yang Kumpul Semuanya Nunggu Mau Mandi Jadi Itu Iskal Dari Kekurangan Pemahaman Saya Jadi Mungkin Bisa Dirujuk Lagi Apabila Ada Yang Menemukan Nas Atau Ibarok Yang Menjelaskan Masalah Ini Gitu Kan Kemudian Wayah Ruju Oke Kapan Selesainya Waktu mandi Untuk Sholat Istisqo Ini Yaitu Bil Huru Jiminas Sholah Ketika Sudah Selesai Sholat Yaitu Dengan Keluar Dari Sholat Yaitu Dengan Salam Oke Aytolab Aytolab Pengertian Dari Istisqo Meminta Hujan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Selanjutnya Walhusuf Lilqomar Yaitu Gerhana Bulan Gerhana Bulan Disunahkan Apa Disunahkan Mandi Ketika Terjadi Gerhana Gerhana Bulan Nah Ini Mandinya Ketika Gerhana Gerhana Bulan Apakah Mandinya Disini Itu Untuk Sholat Atau Untuk Gerhananya Mandinya Disini Itu Untuk Sholat Atau Untuk Gerhananya Pertanyaan Tolong Dicari Jawabannya Ya Kan Menjadi PR Ya Kan Disini Dikatakan Wayat Hulu Waktuhu Waktu Mandi Untuk Gerhana Ini Biptida Ittaghoyur Ketika Mulai Gerhana Artinya Ketika Mulai Apa Bulan Itu Mulai Berubah Ya Kan Yang Darinya Apa Bulat Mulai Jadi Seperti Ada Yang Memakan Bulan Ada Yang Memakan Bulan Tersebut Seperti Itu Wajah Rujub Bilin Jila Ittam Dan Selesai Waktu Mandinya Itu Dengan Ketika Bulan Itu Kembali Sempurna Bentuknya Seperti Sebelum Terjadi Gerhana Demikian Juga Pada Gerhana Mata Matahari Kemudian Selanjutnya Selanjutnya Disunahkan Untuk Mandi Bagi Orang Yang Memandikan Mayit Maka Disunahkan Untuk Mandi Disunahkan Untuk Mandi Kapan Musliman Kana Walaupun Mayitnya Itu Adalah Mayit Orang Kafir Walaupun Orang Kafir Tidak Wajib Dimandikan Hanya Sunnah Dimandikan Tetap Apabila Kita Memandikan Orang Kafir Maka Mayit Orang Kafir Maka Tetap Disunahkan Untuk Mandi Dan Ini Dari Sisi Keabdolan Itu Paling Abdol Setelah Mandi Untuk Sholat Jumat Dan Masuk Waktunya Kapan Setelah Selesai Memandikan Mayit Begitu Setelah Selesai Mandikan Mayit Maka Itu Adalah Waktu Masuknya Untuk Disunahkan Untuk Mandi Disunahkan Untuk Mandi Dan Waktu Untuk Mandinya Habis Ketika 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 Sudah Berpaling Dalam Artian Dia Sudah Memutuskan Untuk Tidak Akan Mandi Maka Dengan Demikian Atau Dia Tidak Jadi Mandi Maka Dengan Demikian Hilang Kesunahan Mandi Setelah Memandikan Mayit Sama Seperti Memandikan Yaitu Mentayamumi Mayit Misalnya Mayit Ini Tidak Bisa Dimandikan Hanya Bisa Ditayamumi Maka Maka Apa Namanya Maka Disunahkan Untuk Apa Untuk Tetap Disunahkan Mandi Walaupun Tidak Memandikan Mayit Hanya Ditayamumi Mayitnya Tetap Disunahkan Mandi Setelah Itu Ada Pun Orang Yang Hanya Menyentuh Ya Kan Orang Hanya Menyentuh Misalnya Mencium Mayit Tersebut Atau Menyentuh Mayit Tersebut Setelah Dimandikan Itu Apa Namanya Setelah Dimandikan Ataupun Sebelum Dimandikan Itu Hanya Disunahkan Untuk Wudhu Hanya Disunahkan Untuk Wudhu Demikian Bagi Orang Yang Memandu Mayit Tersebut Artinya Menggotong Mayit Tersebut Itu Juga Disunahkan Untuk Wudhu Kemudian Selanjutnya Yang Disunahkan Mandi Adalah Selanjutnya Adalah Mandi Bagi Orang Kafir Mandi Bagi Orang Kafir Yang Masuk Islam Orang Kafir Yang Masuk Islam Disunahkan Untuk Mandi Disunahkan Untuk Mandi Oke Kapan Disunahkan Mandinya Yaitu Yad Hulu Waktuhu Bil Islam Yaitu Disunahkan Mandinya Itu Setelah Masuk Islam Bukan Sebelum Masuk Islam Jadi Karena Kenapa Kenapa Setelah Masuk Islam Kenapa Bukan Sebelum Masuk Islam Supaya Dia Mengucapkan Syahadat Dalam Keadaan Suci Tidak Gitu Karena Mandi Disini Adalah Ibadah Dan Selama Dia Belum Masuk Islam Maka Ibadahnya Belum Sah Maka Percuma Dia Mandi Sebelum Masuk Islam Itu Percuma Bahkan Berbahaya Apabila Kita Memerintahkan Kepada Orang Yang Mau Masuk Islam Untuk Oh Kamu Masuk Islam Mandi Dulu Mandi Dulu Ini Bahaya Kenapa Karena Ini Adalah Bentuk Keribawan Kita Akan Kekafiran Dia Selama Sejak Dia Minta Dimasukkan Islam Sampai Dia Datang Lagi Artinya Waktu Yang Sempit Itu Waktu Yang Tipis Itu Waktu Yang Sedikit Itu Pada Waktu Itu Kita Rido Akan Kekafiran Dia Karena Dia Sudah Minta Islam Kita Biarkan Dia Tetap Dalam Keadaan Kafir Maka Sedangkan Keedahnya Dalam Ilmu Akidah Terhadap Kekufuran Adalah Kekufuran Ini Bahaya Biasanya Orang-orang Awam Wah Kamu Masuk Islam Pergi Mandi Dulu Bahkan Disini Dikatakan Apa Imam Bajuri Mengatakan Balsor Balsor Rahu Betakfiri Man Kolali Kafirim Ja'ah Huli Yuslim Idhab Faktasil Tumma Aslim Bahkan Para Ulama Secara Sorry Secara Jelas Mengatakan Bahwasannya Orang Yang Didatangi Orang Kafir Orang Islam Yang Didatangi Orang Kafir Dan Orang Kafir Itu Minta Untuk Diislamkan Kemudian Orang Islam Ini Mengatakan Sana Pergi Mandi Dulu Terus Datang Kesini Untuk Berislam Maka Para Ulama Mengatakan Mereka Menjadi Kafir Tapi Disini Tentu Ini Adalah Fihak Kiman Layak Fa Alayhi Artinya Hukum Kafir Ini Jangan Nanti Terus Kita Dengar Orang Atau Mengetahui Orang Awam Ada Orang Awam Ada Didatangi Sama Orang Kafir Mau Masuk Islam Terus Sama Orang Awam Disuruh Mandi Dulu Jangan Kita Terburu Menghukumi Orang Awam Ini Kafir Ini Sekarang Karena Apa Karena Disini Imam Bajuri Imam Bujermi Mengatakan Apa Artinya Yang Tahu Hukumnya Artinya Yang Tahu Masalah Ini Yang Tahu Masalah Ini Seperti Kebanyakan Orang Awam Maka Tidak Dihukumi Kafir Karena Itu Atas Dasar Kebodohan Dia Yang Ada Adalah Kita Ajarkah Ajari Bukan Dikafirkan Ya Kan Disini Syekh Bujermi Mengatakan Kemudian Kemudian Kalau Misalnya Bahkan Kalau Misalnya Kita Dalam Keadaan Solat Kita Sedang Solat Kemudian Ada Orang Kafir Datang Ketika Ketika Sedang Solat Ada Orang Kafir Datang Minta Untuk Diislamkan Maka Kita Wajib Untuk Apa Wajib Untuk Memotong Solat Itu Atau Membatalkan Solat Itu Dan Apa Dan Mentalkin Dia Syahadat Ya Kan Dan Mentalkin Dia Syahadat Karena Disini Dikiaskan Kepada Menolong Orang Yang Akan Tenggelam Takutnya Nanti Kalau Kita Menyelesaikan Solat Kita Dulu Itu Apa Nanti Dia Keburu Mati Kalau Dia Mati Sebelum Syahadat Siapa Yang Tanggung Jawab Nah Maka Ini Bahkan Ini Lebih Lebih Bahaya Dari Apa Ketika Ada Orang Mau Masuk Islam Itu Lebih Bahaya Dari Orang Yang Mau Tenggelam Kalau Orang Mau Tenggelam Orang Yang Islam Ya Masih Tenggelam Apa Dia Islam Artinya Di Akhir Dia Memang Tidak Selamat Di Dunia Tapi Di Akhir Bisa Apa Kemungkinan Selamat Selamat Dia Islam Tapi Orang Kafir Hatta Dia Matinya Di Hukum Hukum Haram Haram Kalau Misalnya Tanpa Tanpa Sebat Kemudian Selanjutnya Dan Sedangkan Kalau Misalnya Ada Orang Yang Datang Untuk Minta Tawbat Maka Tidak Boleh Kita Akhirkan Besok Aja Kamu Tawbat Tidak Boleh Kenapa Karena Tawbat Itu Wajib Filhal Harus Pada Saat Itu Juga Maka Kalau Ada Orang Yang Minta Diajari Untuk Bertaubat Tidak Boleh Oh Nanti Aja Oh Ini Apa Yang Dapat Dosa Itu Yang Diminta Untuk Mengajari Cara Bertaubat Oke Nah Kemudian Selanjutnya Tentu Ini Apa Ini Kafir Ketika Dia Masuk Islam Termasuk Juga Orang Kafir Yang Kafir Murta Orang Murta Pengen Kembali Untuk Masuk Kembali Masuk Islam Itu Juga Disunahkan Untuk Mandi Demikian Juga Yang Masuk Islam Tabaan Misalnya Ada Seorang Bapak Yang Dia Mempunyai Anak Kecil Anak Kecil Yang Belum Balik Anak Kecil Yang Belum Balik Kemudian Bapaknya Masuk Islam Otomatis Anaknya Hukumnya Itu Ikut Masuk Islam Maka Anak Itu Tadi Yang Hukumnya Ikut Masuk Islam Itu Tadi Walaupun Yang Sahadat Cuman Bapaknya Maka Dia Hukumnya Ikut Masuk Islam Maka Anak Kecil Itu Juga Disunahkan Untuk Mandi Kalau Misalnya Dia Mumayes Kalau Misalnya Tidak Mumayes Maka Dimandikan Oleh Walinya Oke Dan Disunahkan Juga Bagi Orang Yang Masuk Islam Itu Untuk Mencukur Rambutnya Menggundul Kepalanya Karena Ada Hadis 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 Nya Saya lupa Hadis Nggak Ada Disini Nggak Ada Hadis 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 Disunahkan Disunahkan Untuk Orang Kafir Yang 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 Apa Namanya Yang Mau Masuk Islam Yang Masuk Islam Setelah Masuk Islam Disunahkan Untuk Mandi Disunahkan Sebelum Mandi Untuk Mencukur Rambutnya Mencukur Rambutnya Jadi Gundul Kemudian Juga Tentu Rambut-rambut Lain Yang Disunahkan Untuk Dicukur Seperti Menipiskan Kumisnya Kemudian Mencukur Bulu Kemaluannya Kemudian Juga Mencukur Bulu Ketiaknya Ada pun Bulu-bulu Lain Seperti Janggut Dan lainnya Tidak Disunahkan Untuk Dicukur Tapi Disunahkan Untuk Mencukur Ini Kapan Sebelum Mandi Kapan Disunahkan Sebelum Mandi Kalau Misalnya Ketika Zaman Kafirnya Ya Dalam Keadaan Kafir Belum Pernah Junuh Belum Pernah Junuh Kalau Perempuan Belum Pernah Haid Kalau Ketika Pada Zaman Kafirnya Belum Pernah Junuh Atau Belum Pernah Haid Maka Mandi Ketika Masuk Islam Disunahkan Untuk Mandi Dan Disunahkan Untuk Mencukur Sebelum Mandi Oke Tetapi Kalau Yang Mengunduli Kepala Tentu Kalau Perempuan Tidak Tapi Kalau Misalnya Sebelum Dia Masuk Islam Itu Sudah Ini Seperti Siapa Seperti Anak Kecil Tadi Misalnya Oke Tapi Kalau Misalnya Dia Itu Sebelum Masuk Islam Sudah Pernah Junuh Ya Kan Sudah Pernah Junuh Atau Terjadi Pada Dirinya Sebab Yang Mewajibkan Dia Untuk Mandi Maka Maka Mandinya Disini Menjadi Wajib Bukan Sunnah Lagi Ya Kan Bukan Menjadi Wajib Bukan Sunnah Lagi Tapi Dia Wajib Melakukan Mandi Dengan Dua Niat Yaitu Wajib Melakukan Mandi Besar Yang pertama Mandi Besar Dalam artian Mandi Wajib Dan Disunnahkan Untuk Memasukkan Kedalamnya Niat Mandi Sunnah Yaitu Sunnah Masuk Islam Mandi Sunnah Masuk Masuk Islam Jadi Mandinya Dua Dua Niat Satu Wajib Dan Satu Apa Dan Satunya Itu Sunnah Bukan Dua Kali Mandi Tapi Yang Penting Mandi Wajib Dan Kalau Misalnya Dia Sudah Pernah Junub Berarti Memotong Rambutnya Menggundul Kepalanya Dan Memotong Rambut Rambut Yang Tadi Itu Disunahkannya Setelah Mandi Setelah Mandi Kalau Belum Belum Pernah Junub Sebelum Sebelum Mandi Kalau Ada Pertanyaan Misalnya Perempuan Ini adalah Istrinya Orang Islam Yang Mana Setiap Selesai Haid Dia Pasti Mandi Supaya Bisa Digauli Sama Suaminya Maka Jawabannya Adalah Tetap Dia Wajib Mandi Karena Mandinya Dia Sebelum Dia Masuk Islam Itu Tidak Sah Sebagai Ibadah Tapi Hanya Sah Sebagai Supaya Boleh Digauli Oleh Suaminya Bukan Sebagai Ibadah Yaitu Tidak Sah Sebagai Mandi Wajib Maka Dia Ketika Masuk Islam Perempuan Ini Tetap Wajib Mandi Lagi Oke Dan Juga Diikuti Dengan Niat Apa Niat Niat Mandi Sunnah Masuk Islam Itu Tadi Oke Kemudian Selanjutnya Itu tadi Jadi disini Dikatakan In Lam Yajnub Bikubrihi Awlam Tahidil Kafirah Wa Ila Wajabal Husru Ba'adal Islam Bil Asoh Ada pendapat Lain Mukabilul Asoh Mengatakan Apa Yaskut Ida Aslam Ada pendapat Yang mengatakan Kalau sudah Masuk Islam Ya sudah Tidak Dihitung Junub Junub Waktu Apa Kafir Itu Jadi Dia Cuman Cukup Mandi Sunnah Aja Tidak Perlu Mandi Wajib Ini Mukabilul Mukabilul Asoh Yang disebutkan Disini Kemudian Selanjutnya Yang Disunahkan Mandi Juga Itu Adalah Apa Wal Majnun Wal Muqma Alayhi Ida Afako Yaitu Orang Yang Gila Kalau Sudah Waras Orang Yang Pingsan Kalau Sudah Sadar Dari Pingsannya Demikian Juga Orang Mabuk Disini Tidak Disebutkan Orang Mabuk Ketika Dia Sadar Dari Mabuk Itu Disunahkan Untuk Apa Untuk Mandi Disunahkan Untuk Mandi Demikian Mandi Setiap Waras Demikian Juga Kalau Mabuk Setiap Sadar Dari Mabuk Itu Disunahkan Untuk Mandi Kenapa Disunahkan Untuk Mandi Karena Ada Madin Natul Janabah Karena Orang Yang Pingsan Ataupun Orang Yang Gila Apalagi Gila Orang Yang Pingsan Ataupun Orang Yang Gila Ataupun Orang Mabuk Itu Kemungkinan Dia Ada Kemungkinan Besar Dia Junub Makanya Kita Banyak Menemukan Orang Gila Perempuan Di Jalan Itu Tiba Tiba Hamil Siapa Yang Menghamili Orang Yang Tidak Punya Akal Yang Lain Orang Yang Lebih Gila Dari Dia Maka Ketika Dia Waras Dia Tidak Tau Sebenarnya Apakah Dia Pernah Keluar Mani Atau Pernah Digauli Dia Tidak Sadar Maka Oleh Karena Itu Apalagi Orang Mabuk Maka Itu Apa Madin Natul Janabah Sehingga Sama Seperti Tidur Tidur Itu Madin Nakh Maka Membatalkan Wudu Maka Disini Juga Maka Disunahkan Untuk Mandi Untuk Mandi Kenapa Tidak Wajib Mandi Karena Cuman Kemungkinan Dia Tidak Apa Tidak Yakin Akan Adanya Sebab Diwajibkannya Mandi Kalau Misalnya Tahaq Makanya Disini Dikatakan Kapan Disunahkan Ketika Dia Sudah Waras Atau Sudah Sadar Dengan Syarat Artinya Mereka Tidak Meyakini Bahwasannya Keluar Mani Dari Diri Mereka Atau Telah Terjadi Persetubuhan Pada Diri Mereka Tapi Kalau Mereka Yakin Bahwasannya Mereka Keluar Mani Ketika Dalam Keadaan Gila Ataupun Keadaan Mabuk Ataupun Keadaan Pingsan Itu Tadi Maka Wajab Wajab Mandi Untuk Mereka Keduanya Oke Wajib Mandi Untuk Mereka Keduanya Oke Kemudian Selanjutnya Yang Disunahkan Lagi Apalagi Ini Mandi Mandi Yang Disunahkan Walghuslu'in Da'iradatil Ihram Yaitu Apa Mandi Ketika Ingin Melakukan Ihram Yaitu Melakukan Ihram Itu Apa Melakukan Niat Ber Ihram Niat Masuk Dalam Ibadah Haji Ataupun Ibadah Umroh Ya Kan Kapan Disunahkan Mandi Ketika Mau Ihram Ketika Mau Ihram Makanya Biasanya Di Mikot Mikot Itu Ada Masjid Dan Ada Kamar Mandi Itu Bisa Digunakan Untuk Mandi Yang Mau Umroh Dari Dalam Mekah Keluar Tanim Dulu Maka Disunahkan Untuk Mandi Kemudian Misalnya Dia Dari Madinah Mau Umroh Atau Maha Maka Dihudul Hulaifah Disunahkan Mandi Kalau Misalnya Mau Mikot Dari Situ Kalau Ihram Dari Situ Tapi Kalau Ihram Dari Rumah Atau Dari Hotel Yang Ada Di Madinah Ya Berarti Disunahkan Mandinya Ketika Itu Gitu Kan Kama Yukhadu Min Kau Lil Musonif Indah Iradat Ihram Oke Ini kan Disini Wal Uslu Indah Iradat Ihram Oke Kemudian Jadi Itu Waktunya Dan Kapan Selesai Waktu Mandinya Itu Artinya Kapan Waktu Mandinya Itu Habis Kalau Misalnya Dia Sudah Ihram Sudah Berniat Ihram Sudah Sudah Tidak Disunahkan Lagi Sudah Tidak Disunahkan Lagi Dan Tidak Ada Bedanya Pada Mandi Ini Mandi Untuk Ihram Ini Baina Balihin Waghairihi Bagi Yang Sudah Balik Atau Yang Belum Balik Yang Sudah Mumayis Atau Yang Belum Mumayis Semuanya Disunahkan Untuk Mandi Yang Berakal Dan Yang Tidak Berakal Disunahkan Mandi Semuanya Dan Yang Hayat Ataupun Yang Suci Semuanya Tetap Disunahkan Mandi Dan Apabila Seseorang Yang Muhrim Tentu Muhrim Disini Bukan Koit Tetapi Semua Orang Yang Disunahkan Untuk Mandi Tetapi Dia Tidak Menemukan Air Maka Disunahkan Untuk Tayammum Disunahkan Untuk Tayammum Atau Tidak Dapat Menggunakan Air Maka Disunahkan Untuk Tayammum Oke Sehingga Dia mengatakan Di dalam Tayammum Apa Nawaitut Tayammum Badalan An Ghuslil Ikhram Misalnya Seperti Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Disunahkan Juga Kapan Walghuslu Liduhu Limakah Ya kan Limuh Rimin Bihajin Wa Umroh Dan Mandi Untuk Masuk Mekah Ya kan Disini Dikatakan Limuh Rimin Bihajin Wa Umroh Tapi Sebenarnya Termasuk Orang Yang Halal Yang Tidak Muhrim Itu Juga Disunahkan Untuk Mandi Makanya Disini Sahih Bajuri Mengatakan Wa Gadhal Halal Itu kan Wa Gadhal Wa Gadhal Halal Dan Dan Juga Disunahkan Apali Duhul Haram Duhuli Harami Harami Makah Artinya Untuk Masjid Haram Itu Juga Haram Jadi Duhul Haram Itu Disunahkan Mandi Juga Jadi Lebih Luas Dari Mekah Haram Itu Lebih Luas Dari Mekah Maka Sebenarnya Zaman Dulu Zaman Sekarang Itu Posisinya Seperti Apa Zaman Dulu Tan'im Itu kan Perbatasan Perbatasan Apa Perbatasan Anta Haram Haram Dan Halal Nah Tan'im Ini Sebenarnya Dulu Itu Dia Di Luar Mekah Sekarang Masih Di Luar Mekah Kayaknya Sudah Di Luar Mekah Kayaknya Tan'im Itu Yang Biasa Dibuat Apalagi Hudaibiyah Apalagi Jaironah Ya Kan Itu Di Luar Mekah Itu kan Di Luar Mekah Padahal Haramnya Itu Sampai Sana Artinya Perbatasan Haramnya Itu Sampai Sampai Sana Artinya Kita Perlu Ketahui Bahwasannya Haram Itu Lebih Luas Dari Mekah Itu Sendiri Ya kan Haram Itu Lebih Luas Dari Mekah Itu Sendiri Maka Disini Disunahkan Mandi Untuk Masuk Haram Mandi Untuk Masuk Mekah Sendiri Dan Mandi Untuk Masuk Ka'bah Disini Dikatakan Apa Walhuslu Liduhuli Mekah Ya kan Waliduhuli Haramiha Ya kan Demikian Juga Liduhulil Ka'bah Itu Juga Disunahkan Untuk Untuk Mandi Dan Disunahkan Kalau Mau Masuk Mekah Disunahkan Mandinya Dianjurkan Untuk Mandi Di Ditua Nama Daerah Namanya Ditua Ya kan Perlu Ditanyakan Orang Mekah Ditua Ini Di Sebelah Mana Nah Kemudian Disini Was Tadnal Mawardi Disini Ada Istifna Untuk Pensunahan Mandi Ini Bagi Orang Yang Keluar Dari Mekah Ya kan Keluar Dari Mekah Untuk Ehrom Ya kan Ditanaim Ya kan Dia mau Umroh Jadi Ehrom Keluar Dari Mekah Ketanaim Ya kan Untuk Ehrom Ya kan Maka Karena Tanim Dengan Mekah Itu Dekat Ya kan Dengan Mekah Itu Dekat Maka Antara Sunnah Mandi Satu Dengan Sunnah Mandi Yang Berikutnya Itu Berdekatan Ya kan Sunnah Mandi Satu Dengan Sunnah Mandi Yang Berikutnya Itu Berdekatan Maka Tidak Disunnah Bahkan Masalah Ini Sebenarnya Hanya Contoh Makanya Apa Syekh Bujermi Itu Mengatakan Wa Laisa Bikoid Laisa Bikoid Apa Masalah Apa L'huruj Min Mekah Ilat Tanim Itu Laisa Bikoid Disini Dan Dia Mau Masuk Mekah Bal Mithluhu Artinya Apa Mandi Di Tanim Itu Untuk Ehrom Itu Bukan Bukan Demikian Juga Kalau Misalnya Dia Sebelum Masuk Mekah Sudah Mandi Untuk Sholat Jumat Sebelum Masuk Mekah Atau Sebelum Masuk Haram Sudah Mandi Untuk Gerhana Bulan Atau Mandi Untuk Hari Raya Maka Maka Sudah Cukup Dan Tidak Perlu Mandi Lagi Ya Kan Kata Syah Bu Jermi Ini Untuk Semua Gusel Untuk Semua Gusel Yaitu Nah Jadi Setiap Mandi Ini kan Mandi Banyak Apalagi Ketika Kita Ada Di Haram Sana Ketika Sedang Melakukan Melakukan Ibadah Haji Ataupun Umroh Apalagi Ibadah Haji Itu Sunnah Mandi Itu Berturut Mau Ini Disunahkan Mandi Mau Ini Disunahkan Mandi Seperti Tadi Mau Ehrom Disunahkan Mandi Mau Masuk Mekah Disunahkan Mandi Nanti Mau Wukuf Disunahkan Mandi Mau Wukuf Di Mas'aril Haram Disunahkan Mandi Mau Lempar Jumrah Yang Tiga Disunahkan Mandi Mau Masuk Madinah Disunahkan Mandi Jadi Mandi Terus Kita Disana Jadi Walaupun Disana Tidak Boleh Pakai Wangi Wangian Tapi Kerjaan Kita Adalah Mandi Disana Tapi Kalau Dua Mandi Itu Berdekatan Ya Kan Ketika Haram Ataupun Diluar Ya Kan Dua Mandi Itu Berdekatan Maka Mandi Yang Selanjutnya Itu Tidak Disunahkan Kecuali Apabila Terjadi Perubahan Pada Bau Badannya Ya Kan Kecuali Terjadi Perubahan Pada Bau Badannya Maka Disunahkan Untuk Mandi Oke Selanjutnya Walil Wukuf Bi'a Arofah Fita Si'idil Hijah Nah Dan Untuk Wukuf Di Arofah Ya Kan Pada Tanggal Sembilan Duh Hijah Itu Disunahkan Mandi Dan Waktunya Masuk Sejak Masuk Waktu Subuh Yaitu Bilfajri Itu Lu'il Fajr Ya kan Fajr Sode Nah Dan Tapi Disunahkan Apa Abdolnya Apa Dia Mandinya Itu Setelah Zawal Artinya Setelah Masuk Waktu Duhur Dan Disunahkan Mandinya Itu Di Dinamiroh Disunahkan Mandinya Itu Dinamiroh Tapi Disini Di kitab Ini Tidak Disebutkan Kapan Keluar Waktunya Pastinya Keluar Waktunya Dengan Habisnya Waktu Wukuf Tidak Bisa Wukuf Lagi Ya Sudah Tidak Disunahkan Mandi Selama Bisa Wukuf Bisa Mandi Dan Kapan Waktu Keluar Wukuf Yaitu Dengan Terbitnya Fajar Pada Tanggal 10 Duh Oke Kemudian Walil Mabidi Bimuzdalifah Ya kan Tapi Ini adalah Pendapat Yang Marjuh Ya kan Mabidi Bimuzdalifah Itu Tidak Disunahkan Untuk Mandi Pada Pendapat Yang Rojih Mu'tamat Madhab Itu Tidak Disunahkan Untuk Mandi Untuk Mabidi Bimuzdalifah Tapi Yang Disunahkan Adalah Wukuf Di Mas'aril Haram Mas'aril Haram Itu Adalah Ujungnya Muzdalifah Setelah Subuh Disunahkan Pada Tanggal 10 Duh Hidjah Disunahkan Untuk Wukuf Sebelum Kita Berangkat Kemina Untuk Wukuf Di Mas'aril Haram Ya kan Nah Disitu Sebelum Wukuf Disitu Disunahkan Untuk Mandi Disunahkan Untuk Mandi Oke Untuk Mandi Dan Waktu Apa Untuk Apa Tadi Waktu Untuk Yang Wukuf Di Wukuf Mas'aril Haram Waktu Mandinya Apa Kapan Mulai Masuknya Dengan Nisful Lail Pertengahan Malam Kedua Ya kan Masuknya Dengan Pertengahan Malam Kedua Oke Kemudian Untuk Mandi Lempar Jumrah Itu Masuk Waktunya Dengan Masuknya Waktu Subuh Ya kan Untuk Lempar Jumrah Yang Tiga Hari Yang Sebelas Dua 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 Tiga Hari Disunahkan Untuk Melempar Jumrah Untuk Ketiga Jumrah Itu Disunahkan Untuk Mandi Sebelum Melempar Jumrah Pada Setiap Harinya Dan Masuk Waktunya Kapan Bilfajr Tapi Disunahkan Kalau bisa Mandinya Setelah Zawal Sebelum Melempar Sebelum Masuknya Waktu Ngelempar Setelah Masuknya Waktu Duhur Meskipun Pagi Sudah Sah Kemudian Untuk Setiap Hari Bukan Untuk Setiap Jumrah Bukan Jumrah 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 Kubro Jumrah Wustoh Mandi Tidak Satu hari Satu mandi Untuk Lempar Jumrah Oke Untuk Lempar Jumrah Ada pun Lempar Jumrah Akobah Yang Pada Tanggal 10 Itu Lempar Jumrah Akobah Itu Tidak Disunahkan Untuk Mandi Kenapa Likur Bizamani Min Khosril Wukuf Karena Berdekatan Dengan Waktu Mandi Wukuf Waktu Mandi Wukuf Di Arofah Waktu Mandi Wukuf Di Mas'adil Haram Itu Maka Tidak Disunahkan Mandi Kemudian Juga 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 Terakhir Disebut Disini Adalah Wal Huzlu Lit Tawaf Ya Kan Wal Huzlu Lit Tawaf As Sadiq Bit Tawafi Kudum Wa Ifadah Wa Wadah Tapi Ini Marjuh Pendapat Yang Marjuh Di Dalam Madhab Dan Tidak Muqtamad Yang Rojih Itu Tidak Disunahkan Untuk Apa Untuk Mandi Ketika Tawaf Ya Kan Ketika Ketika Tawaf Jadi Ini 17 Mandi Sebenarnya Ini Kalau Kita Hitung Ya Kan Kalau Kita Hitung Sebenarnya Cuman Ada Berapa Cuman Ada 16 Ya Kan Kalau Misalnya Mandi Yang Lempar Jumrah 3 Itu Kita Hitung 3 Mandi Ya Kan Cuman Ada 16 Tapi Di Nuskoh Lain Itu Ada Tambahan Mandi Untuk Masuk Madinah Mandi Untuk Masuk Madinah Di Nuskoh Lain Ya Kan Ada Mandi Yang Lain Itu Disebutkan Di Buku Yang Lebih Luas Dari Ini Di Disini Imam Bajuri Menyebutkan Sebagiannya Di Antaranya Adalah Untuk Masuk Kota Madinah Kemudian Disunahkan Mandi Sebelum Keluar Dari Hamam Dari Sauna Ya Kan Barang Siapa Yang Masuk Sauna Maka Sebelum Keluar Dari Sauna Itu Disunahkan Untuk Mandi Dengan Air Yang Tidak Dingin Dan Tidak Panas Ya Kan Tidak Dingin Dan Tidak Panas Demikian Juga Disunahkan Mandi Setelah Hijamah Setelah Berbekam Disunahkan Mandi Setelah Khusus Syarif Memendekkan Apa Demikian Juga Disunahkan Mandi Setelah Halkun Anah Yaitu Memotong Bulu Kemaluan Demikian Juga Setelah Potong Rambut Mencukur Rambut Atau Mencabut Bulu Ketia Itu Juga Disunahkan Untuk Memotong Untuk Mandi Kemudian Juga Walil Bulu Bisin Artinya Barang Siapa Yang Baleknya Itu Bukan Dengan Keluar Mani Atau Bukan Dengan Haid Tapi Dengan Mencapai Umur 15 Mengikuti Tanggal Hijriah 15 Tahun Maka Dia Balek Walaupun Belum Keluar Mani Dan Belum Haid Dia Tetap Balek Dan Disunahkan Mandi Ketika Itu Tapi Yang Baleknya Dengan Keluar Mani Atau Dengan Haid Maka Disunahkan Mandi Dengan Tetap Disunahkan Mandi Mandi Untuk Balek Dan Mandi Untuk Janabah Atau Mandi Untuk Hayat Itu Tadi Jadi Niatnya Dua Kemudian Juga Untuk Setiap Malam Pada Malam Romadon Setiap Malam Itu Disunahkan Mandi Bagi Yang Mau Hadir Hadir Sholat Terawah Berjamaah Tapi Kata Imam Bajuri Wal Mu'tamat Adamut Takyid Bidalik Dan Tapi Yang Mu'tamat Tidak Ada Urusan Dengan Hadir Jamah Atau Tidak Hadir Jamah Karena Sebenarnya Tujuannya Adalah Supaya Kita Semangat Dalam Beribadah Jadi Mandi Dulu Kemudian Walikulli Ijtima'in Min Majami'il Khair Dan Untuk Setiap Apa Namanya Setiap Menghadiri Perkumpulan Perkumpulan Yang Yang Baik Seperti Mau Menghadiri Majlis Maulid Mau Menghadiri Hadroh Mau Menghadiri Apa Apa Majlis Sama Misalnya Itu Mau Hadir Darus Ya Kan Itu Semuanya Adalah Majami'il Khair Ya Kan Mau Hadir Darus Jangan Bau Kecut Ya Kan Mandi Dulu Sunnah Sunnah Imam Bajuri Yang Bilang Dan Apabila Ada Ini di Indonesia Apabila Lembah Itu Dialiri Air Ketika Turun Hujan Demikian Juga Dan Untuk Apabila Bau Badan Apa Kalau Bau Badan Badan Mulai Bau Badan Mulai Bau Disunahkan Mandi Ya Kan Tidak Terikat Dengan Pagi Atau Suri Atau Malam Ya Kan Pokoknya Badan Mulai Bau Disunahkan Mandi Dan Juga Untuk Masjid Nah Disunahkan Untuk Masjid Mau Masjid Itu Disunahkan Mandi Walau Lihayril Haram Walau Lihayril Haram Walaupun Bukan Masjidin Walaupun Bukan Masjid Haram Itu Disunahkan Termasuk Disunahkan Mandi Bagi Mu'tadah Ketika Sudah Selesai Idahnya Itu Juga Disunahkan Untuk Mandi Disunahkan Untuk Mandi Jadi Itu Mandi Mandi Yang Disunahkan Untuk Mandi Nah Di awal Pembahasan Disini Di Syah Bajuri Membahas Beberapa Pembahasan Yang Perlu Kita Kita Bahas Yang Pertama Adalah Dari Semua Mandi Ini Mana Yang Lebih Afdol Mana Mandi Mandi Yang Paling Afdol Atau Urutan Mandi Yang Paling Afdol Yang Mana Maka Disini Dikatakan Akaduhad Dihil Asal Dari Semua Mandi Mandi Ini Yang Paling Muta Akad Sunnah Itu Kesunah Paling Ditekankan Kesunah Itu Adalah Yang Pertama Ghuslul Jumu'ah Yang Pertama Adalah Ghuslul Jumu'ah Mandi Solat Jum'at Karena Tadi Ada Hilaf Antara Kewajiban Dan Tidak Wajibnya Kemudian Selanjutnya Adalah Ghuslul Ghasilil Mayyid Mandinya Orang Yang Setelah Memandikan Mayyid Mandinya Orang Yang Setelah Memandikan Mayyid Itu Yang Paling Ditekankan Yang Kedua Setelah Mandi Jum'at Kemudian Selanjutnya Maka Surat Ahadithuh Ya Kan Ma'asyihati Ya Kan Disini Apa Wasohat Ya Kan Maka Surat Ahadithuh Yang Hadisnya Banyak Ya Kan Yang Hadisnya Hadisnya Banyak Ya Kan Disini Syah Jamal Dihasyahnya Mengatakan Wasohat Kasurat Ahadithuh Wasohat Kemudian Selanjutnya Maktulifa Fi Wujubihi Kemudian Yang Di Pertentangkan Kewajibannya Ya Kan Yang Dipertentangkan Kewajibannya Yang Abdal Selanjutnya Dan Yang Abdal Selanjutnya Yang Masohat Ahadithuh Yang Hadisnya Soheh Walam Taktur Kata Syah Jamal Ya Kan Walam Walam Taktur Artinya Dia Hadisnya Soheh Tapi Tidak Banyak Gitu Kemudian Selanjutnya Adalah Ma Ta'ad Dan Naf'uhu Yang Apa Manfaatnya Apa Bukan Untuk Diri Sendiri Mandi Itu Manfaatnya Bukan Untuk Diri Sendiri Maka Itu Lebih Abdal Daripada Mandi Yang Yang Manfaatnya Itu Untuk Diri Diri Sendiri Jadi Ini Apa Pertama Menentukan Menentukan Mandi Yang Lebih Abdal Adalah Solat Jumat Setelahnya Setelahnya Apa Pakai Koidah Menjawabnya Yang Paling Abdal Adalah Yang Pertama Maka Ini Koidah Ini Bisa Kita Pakai Di Semua Amalan Ketika Ada Pertentangan Antara Amalan Mana Artinya Kita Tidak Bisa Melakukan Dua Duanya Mana Yang Perlu Kita Dahulukan Maka Disini Imam Bajuri Mempunyai Urutan Abdal Yang Seperti Ini Yang Pertama Adalah Yang Banyak Hadisnya Dulu Yang Abdal Setelahnya Adalah Yang Dipertentangkan Kewajibannya Kemudian Yang Hadisnya Sohih Kemudian Yang Manfaatnya Itu Untuk Orang Laya Bukan Untuk Diri Sendiri Oke Tartif Ini Tartif Abdaliyah Ini Ini Yang Ada Di Dalam Kitab Nihayatul Muhtad Punyanya Imam Imam Romli Nah Tetapi Di Syarhul Ubab Sebagaimana Yang Dinukilkan Oleh Di Dalam Khasyah Syarwani Itu Mempunyai Urutan Yang Berbeda Maksudnya Imam Ibn Hajar Seakan-akan Ini khilaf Antara Imam Ibn Hajar Dan Imam Romli Imam Ibn Hajar Mempunyai Urutan Yang Berbeda Dalam Masalah Afdoliyah Ini Maka Imam Ibn Hajar Di Dalam Syarhul Ubab Itu Mengatakan Jadi Imam Ibn Hajar Mengatakan Yang Afdol Setelah Mandi Untuk Sholat Jumat Yang Afdol Itu Adalah Maktulifafi Wujubihi Kalau tadi kan Imam Bajuri Atau Imam Romli Maka Surat Ahadithuhu Kalau Imam Ibn Hajar Maktulifafi Wujubihi Dulu Kemudian Masuh Ahadithuhu Padahal Kalau Imam Romli Masuh Ahadithuhu Terakhir Kemudian Kalau ada Iktilaf Antara Sepadan Sama-sama Diperdebatkan Kewajibannya Sama-sama Mempunyai Dalil Yang Sohih Maka Cara Mengetahui Afdol Mana Yang Paling Banyak Hadis Sohih Setelah Itu Tumma Makanan Naf'u Muta'adian Fihi Akhtar Demikian Juga Kalau ada Dua Dua Sunnah Yang Hadis Maka Yang Afdol Dari Kedua Sunnah Itu Adalah Yang Manfaatnya Itu Untuk Orang Yang Lebih Banyak Maka Itu Lebih Afdol Kemudian Untuk Niatnya Ya Kan Untuk Niatnya Untuk Niatnya Tentu Di semua Mandi Ini Bisa Dengan Niat Apa Nawaitu Sunnata Ghosli Ghosli Jum'ah Misalnya Atau Sunnata Nawaitu Ini Apa Sunnata Ghosli Laid Ya Kan Nah Tapi Khusus Untuk Yang Majnun Yang Majnun Dan Mukma Dan Sakron Itu Niatnya Harus Dengan Niat Nawaitu Rafa'al Janabah Harus Dengan Niat Apa Rafa'al Janabah Kalau Tidak Dengan Niat Itu Maka Tidak Sah Ya Kan Maka Tidak Tidak Sah Mandi Sunnah Itu Tadi Ya Kan Kalau Tidak Dengan Niat Rafa'al Janabah Bahkan Walaupun Dia Anak Kecil Kata Imam Romri Walaupun Dia Anak Kecil Kata Imam Romri Tetap Niatnya Dengan Rafa'al Janabah Atau Yang Setara Dengan Rafa'al Janabah Itu Tadi Oke Itu Ya Kemudian Apa Lagi Yang Kira-kira Perlu Kita Sebutkan Disini Nah Kemudian Disini Disebutkan Kalau Misalnya Walau Wistama'at Hadihil Angsal Apa Apa Namanya Ala Syaksin Kalau Misalnya Ada Dia Apa Terjadi Pada Dirinya Mandi-mandi Yang sunnah Lebih Dari Satu Misalnya Dia Disunahkan Ketika itu Hari Jumat Ya kan Habis Hari Jumat Habis Cukur Kumis Potong Ini Potong Ini Bulu Kemaluan Semuanya Disunahkan Mandi Dan Dia Disunahkan Mandi Untuk Hadir Sholat Jumat Berarti Dia Maka Untuk Hilangnya Disunahkannya Itu Cukup Dengan Satu Mandi Sudah Tidak Disunahkan Lagi Untuk Mandi Tapi Kalau Mau Dapat Pahala Kedua Mandi Tersebut Maka Apa Maka Harus Niat Harus Niatnya Disebutin Jadi Misalnya Nawaitu Apa Sunnatal Husli Husli Listihdat Atau Natfil Ibit Atau Khusus Syarif Nah Wa Husli Apa Husli Jumah Misalnya Seperti Seperti Itu Nah Dan Disini Tuga Ada Koidah Untuk Mengetahui Apa Mandi Sunnah Dan Mandi Wajib Ada Koidah Semua Mandi Yang Sebabnya Itu Terjadi Setelah Mandi Itu Berarti Sunnah Dan Semua Mandi Yang Sebabnya Itu Terjadi Sebelum Mandi Itu Berarti Mandinya Wajib Kecuali Beberapa Mandi Yaitu Ada Seperti Apa Seperti Mandi Apa Seperti Mandi Apa Namanya Memandikan Mayit Maka Itu Setelah Memandikan Mayit Dan Sunnah Bukan Wajib Mandi Mandi Masuk Islam Setelah Masuk Islam Tapi Sunnah Nah Dan Demikian Seterusnya Demikian Juga Majnun Dan Mugma Setelah Sadar Baru Disunahkan Mandi Jadi Keluar Dari Kaedah Jadi Kaedah Itu Abba Fil Golib Kira Kira Itu Yang Kita Dapat Sampaikan Pada Malam Hari Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Hadir Abba Darusnya Habib Ahmad Setelah Maghrib Di Instagram Membahas Pembahasan Yang Berkaitan Dengan Pembahasan Kita Akhir Akhir Ini Yaitu Berkenaan Dengan Mandi Mandi Wajib Dan Mandi Mandi Sunnah Demikian Wallahu'alam Wasallallahu'ala Sayyidina Muhammadin Wa'ala Alihi Wasohbihi Wasallam Wal'aku Minkum